Keberhasilan Putri Ariyani, seorang penyanyi asal Indonesia, dalam Rai Golden Buzzer dari Simon Cowell di American God Talent Season 18 telah menjadi perbincangan Hana. Namun, dibalik kesuksesan Putri Ariyani tersebut terdapat perjuangan besar yang dilakukan oleh sang ayah, Ismawan Kurnianto, yang setia mendampingi putrinya dalam perjalanan pemulihan di dunia tarik suara. Sosok Ismawan Kurnianto sebenarnya telah ditulis oleh Putri Ariyani saat mengikuti ajang Indonesian God Talent pada tahun 2014. Saat itu, Putri Ariyani berhasil mengesankan para juri, termasuk Soimah dan Anggun, dan keluar sebagai juara pertama di musim kedua ajang tersebut. Putri Ariyani mengakui bahwa kesuksesannya saat itu tidak lepas dari peran orang tuanya. Putri ingin merasakan terima kasih sama Papa karena dukungan Papa terhadap Putri sangat besar sekali, kata Putri yang dikutip dari Youtube Indonesian God Talent. Sampai-sampai Papa berhenti kerja ya, ibunya yang saat itu belum berusia 10 tahun. Ayah Putri Ariyani, Ismawan Kurnianto, menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur dari pekerjaan tersebut karena ia ingin sepenuhnya mendukung hak Putri. Saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja karena Putri Ariyani lebih membutuhkan saya ada di sisinya, ujar Ismawan. Sebagai orang tua, Ismawan merasa senang melihat perkembangan Putri Ariyani yang semakin percaya diri. Bagi saya, Putri Ariyani sudah menjadi juara. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih mandiri, kata Ismawan. Selain menjadi pendamping setiap Putri Ariyani, Ismawan Kurnianto juga memiliki usaha rumah makan dengan konsep selera Melayu. Belum lagi, Ismawan merupakan lulusan Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Bachelor of Engineering. Kompetisi ini menunjukkan bahwa Ismawan Kurnianto memiliki dedikasi yang tinggi dalam mendukung Putrinya di dunia hiburan. Dalam video yang diunggah di Youtube Indonesian Got Talent, Putri Ariyani mengakui bahwa kesuksesannya saat itu terlepas dari peran besar orang tuanya. Putri ingin merasakan terima kasih sama Papa karena dukungan Papa terhadap Putri sangat besar sekali, ucapnya dengan mata berbinar-binar. Sampai-sampai Papa berhenti kerja ya, ibunya yang saat itu belum berusia 10 tahun. Keputusan besar Ismawan untuk berhenti darinya demi mendukung sepenuhnya Putri Ariyani tak bisa dipandang sebelah mata. Ia telah menambil langkah yang berani, menempatkan kepentingan dan impian Putri di atas segalanya. Saya menambil keputusan untuk berhenti bekerja karena Putri Ariyani lebih membutuhkan saya ada di sisinya, ungkap Ismawan dengan tekad penuh dalam suaranya. Sebagai seorang ayah, Ismawan merasa bahagia dan bangga melihat perkembangan Putri Ariyani yang semakin percaya diri dan mandiri. Dalam mata Ismawan, Putri Ariyani telah menjadi juara sejati. Prestasi bukan hanya terletak pada medali atau piala, tetapi dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki keyakinan diri yang toko. Namun, sosok Ismawan Kurnianto tidak hanya berhenti pada perang sebagai pendamping setiap Putri Ariyani di dunia tarik suara.